Intro Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Aceh sekaligus Ketua Yayasan TK Pertiwi Sedda Aceh Melani Subarni menyatakan siap menyukseskan kurikulum Merdeka Belajar yang dicanangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia melalui gerakan transisi paut ke SD yang menyenangkan. Hal itu disampaikan istri dari Sekretaris Daerah Aceh itu dalam acara perpisahan dan pertunjukan kreativitas siswa-siswi Taman Kanak-Kanak Pertiwi Sedda Aceh yang dilaksanakan di Taman Budaya Bandar Aceh pada Senin 12 Juni 2023. Gerakan ini merupakan komitmen bersama Bunda Pendidikan Anak Usia Dini dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Se-Indonesia yang dilaksanakan oleh Kemendikbud Republik Indonesia. Ia menerangkan penerapan kurikulum Merdeka Belajar dilakukan agar anak tidak mudah jenuh dalam belajar sehingga mereka bisa menerima dan menyerap ilmu yang disampaikan dari guru dengan bahagia tanpa tertekan. Selain itu, ia juga menerangkan untuk mewujudkan proses transisi paut ke sekolah dasar yang menyenangkan setiap lembaga atau satuan pendidikan perlu melakukan tiga hal. yakni pertama, lembaga atau satuan pendidikan harus menghilangkan tes calistung atau baca tulis dan menghitung dari proses penerimaan peserta didik baru pada pendidikan dasar. Kedua, menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama dua minggu pertama dan di mana orang tua akan ikut mendampingi anak pada dua minggu pertama saat masa perkenalan SD. Ketiga, menerapkan pembelajaran yang membangun enam kemampuan fondasi anak yang dibangun secara berlanjut dari paut hingga kelas dua pada pendidikan dasar.